Banyak yang penasaran sama harddisk Reverbis. Aman gak sih? Windows kamu masih bajak kan? Ganti original, malulah. Karena sekarang kamu udah bisa beli lisensi Windows original pake GoPay dan OVO di cdkeysales.com Tinggal klik link di bawah, masukin keranjang, tulis kode voucher TNT untuk dapet diskon tambahan, cek out dan pilih metode pembayarannya. Kalau udah selesai, kamu akan dapet lisensi Windows original yang bisa langsung dipake untuk mengaktivasi Windows kamu. Bukan cuma Windows, di cdkeysales.com kamu juga bisa beli software dan game original. Link lengkap ada di deskripsi. Reverbis, kalau menurut Wikipedia, secara arti kata itu ternyata bukan sembarang benerin barang habis itu dijual lagi. Jadi Reverbis yang bener itu adalah barang yang rusak, yang masih dalam masa garansi, terus dibalikin ke pabriknya, abis itu sama pabriknya dibenerin, terus begitu udah bener, dijual lagi resmi sama mereka. Dan ini adalah praktek yang udah lumayan umum dilakukan. Bahkan untuk perusahaan sebesar Apple sekalipun, mereka menjual barang-barang Reverbis. Dan biasanya dijualnya juga seperti barang baru. Jadi dia ada garansi resminya, walaupun mungkin lebih pendek kali ya. Dan harganya juga lebih murah. Tapi untuk kualitasnya seperti apa, ya memang agak susah sih. Cuma kalau yang melakukan perbaikan adalah pabriknya langsung, ya harusnya dia relatif lebih aman dan lebih bagus lah kualitasnya. Karena kalau sampai terjadi part yang rusak dan harus diganti spare part sekalipun, ya akan dikasih spare part yang sesuai dengan originalnya dan dikerjakan ya dengan standar yang mungkin kurang lebih sama seperti produksi baru. Jadi kalau kamu beli barang Reverbis yang munculnya dari pabriknya langsung, ya bisa dibilang aman-aman aja. Tapi pada prakteknya di Indonesia, mungkin juga di tempat lain, nggak selamanya seperti itu. Karena barang Reverbis yang beredar di marketplace, itu biasanya dibenerin sama pihak ketiga yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan pabrik resminya. Tapi bukan berarti para penjual Reverbis tadi nipu bahwa dia bilang Reverbis tapi sebenarnya bukan dari pabrik. Nggak, karena walaupun tadi ada definisi kata, tapi nggak ada yang secara resmi mengharuskan bahwa Reverbis itu harus dari pabrik. Nggak, nggak kayak gitu. Jadi kalau ada tukang servis yang bisa benerin barang servisannya, terus habis itu jadi sehat lagi, dijual lagi, sah-sah aja. Tinggal permasalahannya, mereka jujur nggak bilang bahwa barangnya itu Reverbis atau bilang barang second. Nah, dari penjelasan tadi, kita bisa membayangkan kira-kira kualitas barang Reverbis yang ada di pasaran itu bagus atau enggak. Dan ini udah pasti akan tergantung pada jago atau enggaknya orang-orang yang melakukan servisnya. Dimana hal ini sangat sulit untuk bisa kita buktikan. Belum lagi ada faktor lain yang juga akan mempengaruhi kualitas barang setelah diperbaiki. Seperti contohnya, dia udah berapa lama dipakai? Udah berapa lama dalam kondisi setengah rusak? Terus sebelum rusak itu dia gejalanya seperti apa? Apakah cuma sakit kepala atau sakit kanker? Dan semua ini adalah hal-hal yang sangat sulit untuk dibuktikan. Nah, sekarang gimana ceritanya dengan harddisk Reverbis? Pasti udah banyak yang bisa menebak bahwa beli barang-barang kayak gini, ya hampir bisa dipastikan gacha. Emang bener sih? Tinggal seberapa gacha? Dan apakah worth it untuk dibeli? Saya bakal cerita dari pengalaman pribadi aja. Gigabyte B650e Aorus Master untuk Ryzen 7000 series terbaru. Berteknologi Twin Digital VRM Design dengan 105M Smart Power Stage memastikan suplai daya yang cukup untuk CPU kelas atas sekalipun. Mendukung PCI Express generasi kelima untuk grafis dan juga SSD yang dilengkapi M.2 Thermal Guard 3 untuk memastikan SSD-nya tetap adem. Mensupport memori DDR5 Expo dan XMP serta connectivity yang komplit dan RGB yang cakep. Selengkapnya, cek link di bawah. Jadi ceritanya beberapa harddisk ini usianya udah tua sekali dan ini beberapa ada yang kondisinya refurbish dan saya sebenernya zaman dulu saya nggak paham tentang refurbish cuma saya hunting barang yang murah harganya. Jadi kalau harddisk misalkan harga normalnya 700 ribu ternyata ada orang bilang harganya 500 ribu dengan garansi 1 tahun. Yaudah, saya beli yang 500 ribu. Tapi belakangan saya baru tahu bahwa itu adalah barang-barang refurbish. Nah, di sini saya bakal cerita yang paling terakhir saya beli. Jadi ini ada satu harddisk C-Gate. Ini harddisk laptop 2TB. Ini saya beli 2 biji. Jadi yang satu adalah ini udah rusak dan yang satunya masih saya pakai sampai sekarang. Dan saya beli dua-duanya udah beberapa tahun yang lalu refurbish dan harganya murah. Jadi waktu itu kalau nggak salah pasaran harddisk kayak gini masih sekitar 1,5 jutaan dan saya dapet ini harganya sekitar 950 ribu. Satu ya, jadi saya beli dua waktu itu. Nah, begitu barangnya sampai ke tangan saya langsung saya pasang di PC dua-duanya. Jadi bukan saya pakai untuk laptop tapi saya pakai untuk di PC sebagai harddisk internal. Terus dua-duanya jalan dengan normal. Tapi ternyata setelah lewat beberapa minggu jadi ini garansinya resmi dari si penjualnya itu 1 tahun. Setelah beberapa minggu saya pakai tiba-tiba dari PC ini muncul suara-suara aneh gitu kan. Jadi kayak... Lupa deh suaranya. Pokoknya aneh lah. Terus ya buka casingnya, saya cari satu-satu suaranya di mana. Ternyata dia berasal dari salah satu harddisk yang saya beli ini. Awalnya cuma bunyi doang. Terus nggak lama kemudian PC-nya jadi sering hang dan baru bisa lanjut dipakai lagi kalau harddisk-nya dicabut. Dan akhirnya udah confirm bahwa harddisk-nya ini bermasalah satu gitu ya. Jadi dicolokin aja bikin PC-nya nggak mau jalan. Terus saya kontak penjualnya dan waktu itu penjualnya nanya detail kronologinya seperti apa dan sempat saya disalahin. Wah, harddisk laptop kok dipakai buat PC katanya? Ya, pantas aja rusak. Tapi ya karena saya punya pengalaman di bidang itu bahwa hal itu tidak merusak, ya saya punya argumen sendiri dan akhirnya dia mau nerima untuk garansinya. Jadi satu barang saya kirimin ke penjualnya dan akhirnya ditukar yang baru. Dan begitu barangnya sampai saya pasang lagi itu dia normal seperti biasa. Terus ternyata setelah beberapa minggu dipakai dia akhirnya rusak lagi. Eh, bukan beberapa minggu, beberapa bulan. Jadi udah beberapa bulan dipakai barangnya rusak lagi. Barang yang tadi saya tukerin itu dan ternyata waktu saya cek udah sedikit melewati masa garansi. Jadi saya udah nggak bisa claim garansi lagi. Jadi ya sudah lah. Akhirnya satu harddisk mati dan ini jadi ditumpuk ditumpukan harddisk sebanyak ini. Dan ini nggak semuanya sigit ya. Jadi yang refurbish itu bisa dari berbagai macam brand. Dan dari semua harddisk yang ada di sini ya saya lupa sih. Tapi nggak semuanya sehat sih. Jadi ada yang rusak, ada yang masih bisa dipakai dan saya sendiri udah nggak apal mana yang refurbish, mana yang nggak. Tapi di sini saya coba bikin hitung-hitungan seberapa gacha sih harddisk ini berdasarkan 2 harddisk refurbish yang udah saya beli. Jadi dengan harga saat itu yang normalnya 1,5 juta untuk 1 harddisk dan berarti kalau saya beli 2, 3 juta harusnya. Ini dengan saya beli 2-duanya cuma ya katakanlah 2 juta kan. Satunya 1 jutaan. Kembalian dikit lah. Itu berarti saya sudah menghemat per harddisk 500 ribu. Nah secara prosentase rusaknya karena saya beli 2 dan rusak 1 berarti prosentasenya 50% bre. Jadi kalau beli ya untung-untungan 50% bisa aja kamu dapat barang yang jelek. Tapi begitu barang yang rusak tadi dapat tuker dan rusak lagi berarti prosentase rusaknya bertambah jadi berapa? Ya sekitar 66%. Jadi berdasarkan pengalaman pribadi saya beli 2 harddisk refurbish ternyata 66% rusak bre. Dan apakah worth it? Ya kalau saya bilang sih dari pengalaman saya gak worth it bre. Karena ini garansi cuma 1 tahun yang ternyata terbukti tadi prosentase rusaknya tinggi. Dibandingin saya kalau beli yang original itu saya harus keluar uang lebih banyak. Sedikit 500 ribu. Tapi dia punya garansi berapa mungkin 3 tahun atau 5 tahun yang intinya seharusnya bisa aja kalau saya waktu itu beli yang sehat harddisknya sampai sekarang masih bisa saya pake dan masih ada garansinya. Tinggal sedikit mungkin. Dibandingin ini tadi udah keluar duit yang lumayan banyak juga tapi ternyata rusak-rusak aja dan udah gak ada garansi lagi. Buat yang punya pengalaman pake barang refurbish kayak gini kamu bisa share aja di kolom komentar. Siapa tau kamu dapet yang awet-awet bukan yang rusak kayak saya gitu ya. Tapi buat kamu yang takut untuk dapet barang refurbish saya punya beberapa tips. Yang pertama udah pasti belilah dari toko ofisialnya si brand atau dari toko komputer yang besar yang memang kamu tau tidak menjual barang refurbish. Dan yang kedua pastikan juga bahwa kamu tau desain terbaru dari harddisk. Jadi sama-sama Seaget atau mungkin WD 1TB gitu yang warnanya iju. Itu belum tentu setiap tahun dia warna ijunya sama. Jadi kadang-kadang sama mereka dibikin desain yang sedikit lebih baru gitu ya. Dan itu kamu harus pastikan juga bahwa kalau kamu beli barang baru saat itu ya desainnya sesuai dengan desain terbaru. Kemudian masalah harga juga jangan tergiur sama harga murah. Jadi labelnya dibilang baru tapi kok harganya selisih Rp500.000 dengan garansi yang gak 3 tahun tapi cuma 1 tahun itu harus kamu curigai karena kemungkinan besar itu adalah barang refurbish. Dan kalau kamu mau beli barang second ini juga yang harus hati-hati lagi lebih hati-hati karena bisa jadi orang yang menjual barang second tadi gak tau bahwa barangnya adalah refurbish. Udah second refurbish pula. Tapi yang pasti mau beli baru ataupun second atau refurbish jangan pernah lupa untuk rajin-rajin membackup data karena walaupun garansi resmi tidak resmi dan kamu dapat ganti baru sekalipun saat harisnya rusak kalau namanya data sepertinya kemungkinan besar tetap tidak bisa kembali. Barangnya dapat ganti baru tapi foto-foto zaman dulu udah hilang gak bisa dikembalikan lagi. Semoga bermanfaat kita ketemu lagi di video yang lain. Sampai jumpa di video